NURU FI ZULUMATI UNSI FI KHALAWATI 12-42 kita bacakan ayatnya Syariah Allah SWT pada hatikannya lebih besar Dari mana? Hidun berubah tangga dan Ini Setiap daging yang pemirsa umat mallah Kalau kita lihat Alhamdulillah Tentu akan sangat sulit Untuk kita membatasi Dan menyebutkan Berapa keistimewaan Yang ada pada sirah Nabawiyah Perjalanan kehidupan Rasulullah SAW Tetapi paling tidak kita bisa menyebutkan Beberapa poin pentingnya Untuk menunjukkan bahwa Sirah Nabawiyah ini punya keistimewaan Di antara keistimewaan tersebut Yang pertama adalah Bahwa sirah Nabawiyah adalah Perjalanan kehidupan seseorang yang paling absah dan otentik Yang menceritakan Perjalanan kehidupan seseorang Dan diriwayatkan Dengan jalur periwayatan Yang dicek Dan diuji lewat jalur periwayatan Atau standar Periwayatan tertentu Maka sebagian ada di Quran Dan sebagian ada di hadis-hadis yang Soheh Yang periwayatan ini Bisa dicek Dan bisa diuji Bisa ditelusuri Bisa diteliti Di masing-masing tahapannya Kita tidak menemukan sosok Seseorang Yang perjalanan kehidupannya Sampai kepada kita Dengan cara periwayatan seperti ini Bahkan kalau kita sedikit masuk ke dalam ilmu Yang namanya Ilmu Ilmu Hadis Maka kita akan menemukan Bahwa Perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Perjalanan kehidupan yang Penelitian Riwayatnya Menggunakan standar yang sangat tinggi Dan ketat Kemudian Yang kedua Kita juga bisa melihat Bahwa perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini Dari setiap tahapan Perjalanan kehidupannya Sejak kecil Remaja Kemudian menginjak usia dewasa Menikah Lalu diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sampai dengan wafat Kita bisa temukan Tahapan-tahapan itu Dengan jelas Masing-masing tahapan Tentu Berbeda Ingkat Kedalaman Dan banyaknya riwayat Tetapi Kita bisa temukan Tahapan-tahapan tersebut Dalam riwayat-riwayat yang Terdapat pada Beberapa kitab Hadis Selain yang terdapat dalam Al-Quran Kemudian Yang ketiga Perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga punya kelebihan Dan keunggulan Dari sisi Bahwa Riwayatnya Sampai kepada kita Sebagai seorang Seorang Nabi dan Rasul Tapi tidak mengeluarkan Beliau sebagai Manusia biasa Artinya Ketika kita membaca Sirah Nabawiyah Kita akan menemukan Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagai manusia biasa Juga makan Minum Seperti kita Melakukan perjalanan Kemudian Letih Merasa Ngantuk Atau Mengalami Kejadian Kejadian Seperti layaknya Manusia biasa Itu menunjukkan Bahwa beliau manusia Artinya Kalau tidak makan Itu lapar Kemudian Kalau tidak Minum Haus Beliau juga Mengalami Peristiwa-peristiwa Tersebut Seperti layaknya Manusia biasa Pada tempat Tempat tertentu Ada keistimewaan Iya Tetapi Beliau juga Sama seperti Yang beliau makan Yang beliau minum Juga sama Tidur juga Dengan cara Yang sama Artinya Memenjamkan mata Dan seterusnya Ini semua Untuk menunjukkan Bahwa beliau Tetap manusia biasa Tidak seperti Jin Tidak seperti Malaikat Apalagi Seperti Allah S.W.T Maka Bagi kita yang akan Meneladani Rasulullah S.W.T Kita melihat bahwa Beliau bisa Diteladani Karena manusia Seandainya beliau Malaikat Tentu susah Untuk diteladani Seandainya beliau Jin Tentu Susah Untuk kita Contoh Tapi ketika Masih manusia Biasa Kita bisa Ambil Perjalanan kehidupannya Sebagai Terladan Ini setidaknya Sebagian Keistimewaan Yang ada pada Perjalanan hidup Nabi Muhammad S.W.T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ke-180 Hadithu Ummi Salamah Respon otomatik kita Pada hakikatnya Untuk bersabar Karena dari situlah Mereka memproses Mereka Mengasah Kemau Dalam kehidupan Nabi S.W.T Yang di alam semesta ini Maka Pada ayat 172 Kita bacakan Ayatnya Syariat Allah S.W.T Pada hakikatnya Lebih besar Daripada Hidun Berubah tangga Dan Setiap Daging Yang Pemirsa Umat TV Yang di alam Kalau kita lihat Daging Nabi Muhammad Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fafad Bihub Ketab Allah Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh